Anda kepala sekolah, tapi belum membuat RHK di pengelolaan kinerja PMM. Bagaimana caranya? Ternyata mudah banget lho. Yuk simak videonya. Sampai dengan selesai. Yang pertama kali Anda lakukan adalah silakan masuk di guru.kemdikbud.go.id. Kemudian silakan login menggunakan akun belajar.id-nya ya. Setelah masuk di PMM, silakan pilih ke pengelolaan kinerja di bagian ini. Langkah selanjutnya adalah silakan pergi ke bagian ini ya. Kalau Anda ingin membuat RHK Anda sebagai kepala sekolah. Jika Anda sebagai kepala sekolah ingin mengecek atau menyetujui dari hasil perencanaan guru Anda, silakan pergi ke bagian periksa. Namun hari ini kita fokus kepada pengelolaan kinerja Anda sebagai kepala sekolah. Setelah diklik, silakan Anda pilih mulai. Dan pastikan data diri Anda di sini sudah benar ya, mulai dari nama sampai dengan satuan pendidikan induk. Jika ada masalah atau berbeda, silakan pilih edit. Jika sudah benar, silakan pilih data sudah sesuai. Jika data sudah benar, silakan pilih data sudah sesuai ya di bagian ini. Lalu kita klik kembali, data sudah benar. Dan sama seperti guru, kita juga diminta untuk memilih salah satu indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja kita di dalam satu semester ini. Berdasarkan rapor pendidikan yang kita miliki. Silakan cek rapor pendidikannya di bagian ini ya. Setelah melihat dari hasil rapor pendidikan kita, silakan pilih salah satu dari dimensi kepemimpinan pembelajaran yang akan diimplementasikan di dalam semester ini. Misalkan kita pilih presentasi visi dan misi sekolah. Kita klik seperti ini, lalu kita pilih ke pengembangan kompetensi. Sama seperti guru, di bagian ini kita diminta untuk memiliki minimal 32 poin per semester, maksimal 128 poin per semester. Dan kita pilih RHK-nya di bagian ini. Untuk kepala sekolah, saya sangat menyarankan untuk memilih yang RHK ini ya. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ini poinnya 8, kemudian kita ambil kegiatannya adalah 4. Jadi di sini sudah 32 poin. Setelah itu, silakan pilih ke perilaku kerja. Di bagian ini sama dengan guru ya, ada kurang lebih 7 aspek yang harus bapak ibu kepala sekolah pilih. Silakan diisi ya, sesuai dengan ekspektasinya di dalam semester ini. Misalkan pada aspek berorientasi pada pelayanan, apa perilaku yang paling ini Anda fokuskan pada tahun ini, silakan dipilih salah satunya ya. Misalkan memahami kebutuhan guru dan seterusnya, dan bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari, juga silakan dipilih salah satunya. Dan begitu seterusnya sampai dengan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, dan setelah itu kita nanti pergi ke bagian rangkuman. Jika tombol rangkuman sudah berwarna abu-abu seperti ini, artinya semua aspek sudah kita isi. Lalu kita pergi ke bagian rangkuman, kita klik seperti ini. Lalu di bagian ini akan ada rangkuman hasil yang kita akan lakukan di dalam satu semester ini. Mulai dari RHK kita di bagian praktik kinerja, sampai dengan perilaku kinerja kita di dalam satu semester ini. Jika kita menganggap ini sudah selesai semua, silakan pilih kumpulkan, dan jika dirasa akan diubah kembali, silakan pilih ubah. Sudah banget bukan? Besok mau tutorial apa lagi? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa follow dan share ke teman Anda. Terima kasih.